Teman-teman, sobat kuliner, berjumpa kembali dengan Dapur Nini Camentring yang selalu siap memberikan info-info menarik sekitar kuliner. Oke teman-teman, dan kali ini Nini akan kembali bercerita tentang perjalanan selama usaha di bidang catering. Seperti di konten sebelumnya bahwa menceritakan tentang asal-mu'asal berdirinya Dapur Nini Camentring dan asal-mu'asal nama Dapur Nini Camentring. Untuk konten kali ini, Nini akan kembali memperjelas seberapa pentingkah nama perusahaan, brand atau merek. Yang kita punya, teman-teman. Seperti halnya Dapur Nini Camentring sendiri, teman-teman, mempunyai arti bahwa dapur adalah tempat atau wadah. Dan Nini sendiri adalah simbol dari ilmu atau pengalaman yang teruji dan mempunyai. Kemudian Camentring adalah sebuah karya, teman-teman. Teman-teman sobat kuliner, jadi Nini sendiri berharap bahwa dengan hadirnya Dapur Nini Camentring di dunia perkulineran bisa menjadi wadah atau tempat untuk siapa saja yang mau belajar dari ilmu atau pengalaman yang sudah teruji dan mempunyai tentunya. Tentunya sehingga setiap generasi mampu melahirkan karya-karya yang sempurna. Nama adalah doa, sepakat ya teman-teman. Nah, menurut keyakinan ini sendiri bahwa doa mempunyai arti yaitu sebagai satu sistem dari sebuah rangkaian yang namanya tekad, niat, saluyu, dan sejalan dengan apa yang menjadi tujuan kita, teman-teman. Teman-teman sobat kuliner, analogi sederhana tentang doa adalah ibarat kita misalnya doa mau makan nih. Doanya adalah yaitu piring, sendok, centong nasi, kemudian ada nasinya, dan ada lauk paupnya. Nah, sehingga apa yang kita inginkan akan terkabul. Itulah teman-teman. Atau misalnya nih, doa ingin jualannya laris misalnya. Ya, doanya adalah promo ya, promosi dengan sekeren-kerennya, terus kemudian ciptakan produk yang bagus dan kreatif, inovatif kan gitu. Terus rasanya pun enak, kemudian packagingnya juga keren gitu. Nah, itulah di situ doanya gitu. Dan itu ya bisa dipastikan doanya akan terkabul. Seperti itu. Oke teman-teman sobat kuliner, jadi kesimpulannya adalah ketika kita mau melakukan apapun, termasuk memberikan sebuah nama untuk perusahaan misalnya. Nah, itu memang mestinya kita betul-betul sudah memikirkan dan sudah mempertimbangkan dari berbagai sisi dan arti dari nama tersebut gitu ya. Karena pasti kita semua mempunyai harapan, berharap bahwa usaha kita akan menjadi sebuah jalan untuk berkahan di kehidupan ini. Setuju? Karena tentunya ya, seperti yang kita tahu bahwa nama perusahaan atau brand atau logo misalnya, itu kan merupakan salah satu identitas dari usaha kita. Jadi memang harus betul-betul hasil dari sebuah pemikiran gitu, walaupun itu hanya sebuah nama ya teman-teman. Untuk cerita perjalanan DNC sendiri memang sangat-sangat-sangat berliku ya teman-teman. Jadi untuk mencapai ketika pertama kali ingin mempunyai pelanggan itu memang tidak semudah kita membalikan telapak tangan tentunya. Jadi memang butuh kesabaran, butuh konsisten. Jadi misalnya kayak ketika kita promo gitu ya, untuk promo sendiri kan juga banyak cara gitu ya. Misalnya kita share di komunitas-komunitas, apalagi zaman sekarang itu kan tidak perlu pakai pamplet atau apa juga gitu ya. Kita bisa share lewat WA atau misalnya lewat grup WA. Itu sebenarnya membantu sekali ya dalam promo. Tapi halnya niat di awal ketika kita berdoa bahwa bagaimana caranya supaya jualan kita lariskan gitu. Jadi memang ya doanya ya harus sejalan, ya itu dia gitu yang tadi dibahas bahwa ya doanya promo gitu kan. Apalagi sekarang kan memang sudah dipermudah gitu. Untuk cara promosi itu cukup dengan kita istilahnya itu lewat sosial media gitu. Tidak perlu misalnya pakai pamplet, biaya lagi gitu ya dan lain sebagainya. Jadi bisa menggunakan sosial media yang ada. Misalnya kan kita bisa share di grup komunitas atau misalnya di grup Facebook, misalnya di IG kan. Di IG story gitu kan atau misalnya di Youtube sendiri gitu kan. Apalagi sekarang ada ya banyaklah platform, platform yang memang bisa membantu kita untuk promosi teman-teman. Dan itu berpeluang untuk lebih cepat ya gitu. Lebih cepat lagi produk kita atau brand kita dikenal banyak orang gitu. Sehingga orang juga penasaran gitu dengan produk-produk yang kita punya. Doa berikutnya, langkah berikutnya adalah kita harus menciptakan produk. Tentunya ya produk yang keren, yang kreatif, inovatif gitu ya. Jadi bisa gitu, bisa menyesuaikan dengan zaman sekarang misalnya gitu produk-produk yang sedang hit. Atau apapun itulah bentuk produknya, tetapi memang harus betul-betul kreatif teman-teman gitu ya. Dan untuk produk sendiri juga betul-betul harus totalitas gitu. Misalnya dari rasanya tentunya gitu kan. Dari modelnya, terus dari packagingnya, terus kemudian dari pelayanan gitu. Kita misalnya cara melayani orang, harus ramah dan lain sebagainya. Dan itu termasuk rangkaian doa gitu kalau menurut Nin ya teman-teman. Nah kalau misalnya semua rangkaian itu sudah kita lakukan, masa sih kan? Masa sih nggak ada orang yang penasaran gitu? Pertama misalnya mencoba. Nah ini jangan lupa teman-teman yang DNC alami adalah misalnya kayak jangan sungkan. Sungkan atau misalnya jangan pelit-pelit lah gitu untuk memberikan sampel. Karena lewat sampel itulah kita bisa mengetahui tes pasar gitu ya untuk produk kita. Atau misalnya kita bisa langsung ngasih testimoni lah ke orang gitu, tes food gitu ya. Itu lebih ini lagi gitu, lebih akurat lagi lah gitu. Dan itu termasuk promosi juga ya teman-teman. Sehingga nanti kalau misalnya orang sudah mencicipi itu gitu ya. Misalnya satu orang kemudian bisa dari mulut ke mulut gitu ya. Itu yang DNC alami teman-teman. Jadi selama ini tidak hanya di awal-awal saja gitu ya. Misalnya kayak ngasih sampel atau misalnya ngasih reward lah gitu. Itu ngasih apa ya sesuatu misalnya ucapan terima kasih gitu. Misalnya sudah morder gitu ya. Misalnya bentuk apalah makanan kecil atau snack atau apa gitu. Nah itu selalu dilakukan oleh DNC karena saya berpikir bahwa itu adalah apresiasi. Bentuk ucapan terima kasih gitu. Walaupun misalnya hal kecil kita lakukan. Tapi itu cukup membahagiakan para customer. Nah itulah untuk sharing kali ini gitu ya. Masih banyak lagi yang akan diceritakan perjalanan selama puluhan tahun tentunya memang pasti banyak banget lika-liku suka duka gitu ya. Tapi ya Alhamdulillah sampai sekarang itu memang cukup membahagiakan ya gitu. Kalau di awal-awal itu kan memang sangat butuh perjuangan banget gitu. Misalnya kayak membentuk tim itu juga tidak mudah gitu kan. Terus mengatur manajemennya dan lain sebagainya. Belum lagi misalnya ininya apa mencari pasarnya kayak gitulah. Banyak hal tentunya teman-teman. Dan mungkin untuk kalian yang di bidang yang sama pastilah mengalami hal yang sama. Atau misalnya mungkin kalian lebih ini lagi pengalamannya gitu ya. Lebih keren lagi gitu. Ini Ninh hanya meng-share apa yang selama ini dialami gitu ya. Apa yang selama ini dipelajari gitu. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Misalnya yang ingin gitu. Atau misalnya sedang usaha atau misalnya ingin membuka usaha di bidang catering. Ini semoga bermanfaat dan ini semoga minimal ada gambaran lah sebelum memulai gitu ya teman-teman. Oke jadi yang sekarang itu tentang nama ya gitu. Nanti next lah kita cerita lagi tentang keadaan situasi kondisi gitu. Tentang tim dan supplier, pendor dan lain sebagainya. Di langsung tempat produksi teman-teman. Seperti apa gitu ya. Seperti apa kehebohannya. Seperti apa rumitnya gitu. Belum lagi nanti ada pengalaman ketika bagaimana caranya menghadapi para customer yang beraneka ragam. Beraneka ragam karakter. Wah itu seru banget teman-teman. Tunggu di konten-konten berikutnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan loncengnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.